Intro Engin blind the recognition at the combat atau EBRC Jaguar saat ini menjadi salah satu Rampur Intai terbaru. Tidak hanya terbaru, diketahui juga jika EBRC Jaguar juga mempunyai sistem persenjataan kelas berat dan armor yang mempunyai. EBRC Jaguar masuk ke dalam kendaraan yang bisa melakukan peran pengintai serta dapat melakukan pertarungan jarak dekat dan sedang. Ini dibuktikan jika EBRC Jaguar memiliki persenjataan kanon 40mm, senjata koaxial 7,62mm dan rudal berpemandu, sedangkan untuk mendukung misi pengintaian EBRC Jaguar didukung dengan kamera intai pada bagian atasnya. Diketahui juga jika kamera intai pada EBRC Jaguar dilengkapi dengan penginderaan termal serta dengan resolusi yang bagus. Selain itu, EBRC Jaguar dibuat oleh tiga perusahaan pertahanan besar seperti Nexter Systems, Renault Trucks Defense dan Thales. Dengan adanya kolaborasi tiga perusahaan tersebut, maka EBRC Jaguar didesain menggunakan sistem sasis 6x6 dan bobot 25 ton. Penggunaan sasis 6x6 dan bobot yang ringat tersebut bertujuan untuk memudahkan pergerakan mobilitas EBRC Jaguar. Sedangkan untuk sistem pertahanan dari EBRC Jaguar sudah menggunakan armor STA-NAG yang dapat menahan kaliber 20mm. Ditambah lagi jika EBRC Jaguar juga dipasangkan pelindung nuclir, biological and chemical, serta improvised explosive devices. Dengan beberapa pelindung tersebut, maka EBRC Jaguar dapat memenuhi standar tugas sebagai rampur. Perlu diketahui jika EBRC Jaguar dapat memuat tiga orang kru dari komandan, pengemudi dan penembak. Selain itu, EBRC Jaguar mempunyai kecepatan sekitar 100 km per jam dan dapat menempuh jarak hingga kurang lebih 700 km. Alhasil dengan kemampuan EBRC Jaguar, maka rampur intai ini dapat beroperasi di berbagai medan tugas. Sampai saat ini EBRC Jaguar sudah digunakan aktif oleh Angkatan Darat Perancis, melansir dari admagazine.eu bahwa selain Angkatan Darat Perancis ternyata Belgia juga menggunakan dan kembali memesan EBRC Jaguar. Dengan penggunaan EBRC Jaguar oleh Belgia pastinya rampur intai dengan kualitas kombat ini memiliki kapasitas yang mempuny. Oleh sebab itu, EBRC Jaguar cocok digunakan di kesatuan kavaleri TNI Angkatan Darat dan untuk menggantikan FV-101 Skorpion. Pasalnya FV-101 Skorpion dan EBRC Jaguar sama-sama memiliki spesifikasi sebagai rampur pengintai.